Selamat pagi pemirsa, PT Kimia Pharma Terbuka berencana melakukan merger dengan PT Indo Pharma Terbuka. Kedua BUMN Farmasi ini nantinya akan membentuk satu perusahaan dengan nama yang baru. Direktur utama PT Kimia Pharma Terbuka, Syamsul Arifin mengatakan, pembentukan perusahaan merger BUMN Farmasi ini nantinya akan dibentuk dalam kurun waktu 6 hingga 9 bulan ke depan. Targetnya, holding company BUMN Farmasi akan rampung pada kuartal pertama tahun 2010 mendatang. Menurut Syamsul, dengan merger ini kemampuan perusahaan merauh pasar akan lebih besar, serta mampu meningkatkan daya saing dengan perusahaan sejenis lainnya. Merger ini juga dinilai cukup efisien dalam pengeluaran biaya perusahaan, mengingat ketergantungan terhadap bahan baku impor yang sangat dominan. Di dalam proses merger ini nantinya kedua perusahaan akan dilikuidasi dan di-delisting dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dicarikan nama baru untuk keduanya dan dilaporkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapak-Bap LK untuk dapat kembali melantai. Dan sudah dikaji oleh mandiri sekuritas ya. Di situ memang ada 4 pilihan dan kayaknya kita akan mengerucut kepada merger ini ya. Perlekuran di mana kimia farma dan hundu farma akan menjadi satu, menjadi new farma.